Serangan Israel ke Pelabuhan Hodeida pada Sabtu 20 Juli silam menimbulkan kemarahan dari berbagai pihak. Pasalnya serangan tersebut mengakibatkan warga Yaman yang berada di sekitar pelabuhan kalang kabut ketakutan. Beberapa negara termasuk Iran mengutuk serangan Israel. Inilah rekaman video yang memperlihatkan warga Yaman lari ketakutan akibat serangan Israel. AFP mengunggah video tersebut dan menarasikannya warga Yaman sedang mencari perlindungan. Pasalnya tangki-tangki minyak di pelabuhan penting Yaman terbakar membara. Warga Yaman pun berteriak ketakutan menjauh dari kobaran api yang semakin membesar. VOE Indonesia melaporkan Iran mengutuk serangan mematikan Israel di Pelabuhan Hodeida. Terlebih serangan itu menewaskan enam orang dan puluhan lainnya luka-luka. Kecaman itu disampaikan oleh jurubicara kementerian luar negeri Iran Nasir Kanani. Ia mengatakan serangan itu merupakan ekspresi perilaku agresif rezim Israel yang membunuh anak-anak. Kanani mengacam Israel dan sekutunya termasuk Amerika Serikat akan menerima konsekuensi bahaya dan di luar perkiraan mereka. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!